Intro Polres Jakarta Selatan bekerjasama dengan 3 pilar bagikan rompi kepada para relawan komunitas penegak disiplin kesehatan COVID-19 di Jakarta Selatan. Para relawan komunitas penegak disiplin COVID-19 berasal dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari Polsek seluruh Jakarta Selatan, Komunitas Pedagang, Ojek Pangkalan, Satpam, Pasar, dan lain-lain. Relawan yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat diminta untuk mengingatkan masyarakat lain untuk patuh dengan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi keramaian guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kompenspol Budi Sartono mengatakan bahwa 3 pilar TNI Polri termasuk Pemda tidak mungkin bergerak sendiri tanpa bantuan masyarakat tentang peduli protokol kesehatan. Ia juga mengatakan bahwa para komunitas yang diberikan kepercayaan sudah dibekali dan sudah dibina oleh Babin Kamtip Mas dan Babin Sa mengenai apa saja protokol kesehatan dan 4M. Kepadaan membagikan rompi untuk relawan komunitas penegak disiplin masyarakat komunitas. Jadi kita sebenarnya bersama-sama, ini 3 pilar. Jadi kalau di rompinya ada Odim, TNI Polri termasuk Pemda. Jadi kita sama-sama membagikan bahwa TNI Polri tidak mungkin bergerak sendiri dan Pemda untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pertolong kesehatan. Dengan makadari itu, kita mengajak seluruh relawan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta Selatan untuk membantu, mengingatkan kepada masyarakat yang memang lupa protokol kesehatan. Kan ini yang bina para Babin Kamtip Mas, Babin Sa, mereka sudah dibekali bahwa apa saja protokol kesehatan yang pasti 4M itu memakai masker, menciptakan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Itu tugasnya mereka. Dari Jakarta, Nadia dan Ari, Triberata TV, Salam Triberata.